Saat terbang dan menjalani tugasnya di udara, para pramugari harus profesional. Mereka tak hanya melayani penumpang dalam penerbangan dengan baik, tapi juga berpenampilan sempurna. Lantas apa yang mereka persiapkan sebelum naik pesawat? Berikut ini beberapa hal yang selalu dibawa pramugari sebelum mereka bepergian. Benda-benda ini yang menjadi rahasia mereka bisa tampil cantik dan menarik selama bertugas. 1. Air Air dalam cangkir kecil yang biasa disuguhkan bersama makanan di pesawat tidak cukup. Pesawat sangat kering. Penumpang pesawat selalu bernapas oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Karena itu, untuk membuat lebih banyak oksigen, udara segar selalu dipompa masuk ke dalam kabin. Inilah yang membuat kelembapan di kabin sangat minimal dan berakibat buruk pada kulit. Minum lebih banyak air merupakan salah satu cara untuk membuat kulit tetap lembab. 2. Kurangi volume produk kecantikan. Anda mungkin memiliki banyak produk yang menunjang kecantikan, tapi akan sulit untuk membawa semuanya ke dalam pesawat. Karena itu, membawanya dalam kemasan kecil akan mempermudah Anda. Misalnya dengan membeli kemasan sacet atau memasukkan produk ke dalam botol kecil. 3. Bawa semprotan wajah. Menyemprot wajah akan memberikan kesegaran pada wajah. Air yang bisa disemprotkan bisa berupa air asam atau air mawar yang bermanfaat untuk kelembapan wajah. 4. Pelembab. Anda tidak boleh kekurangan pelembab saat berada di pesawat yang kering. Tak hanya pelembab wajah, lotion, lip balem, krim mata untuk melembabkan kulit tubuh, bibir, dan mata juga perlu Anda bawa. 5. SPF. Produk-produk yang mengandung SPF bisa melindungi kulit dari bahaya sinar UV. Jika Anda duduk di dekat jendela pesawat, maka paparan sinar UV untuk kulit Anda bisa lebih berisiko sehingga membutuhkan perlindungan dengan produk ber-SPF. 6. Perlindungan radiasi. Semakin tinggi terbang, maka semakin tinggi risiko Anda terpapar radiasi. Padahal radiasi bisa berdampak pada kesehatan Anda, misalnya memicu kanker. Anda pun perlu melindungi diri Anda dengan mengonsumsi cukup antioksidan, misalnya teh hijau, salad, atau produk kecantikan dengan kandungan vitamin A, C, dan E. 7. Perlindungan radiasi.